diam-diam diam-diam suara Pak Ganjar dan sama food mulai naik nih mulai-mulai tinggi tapi lu diam-diam nanti kalau ketahuan lu akan reboh lagi nah nanti kalau ada survei pada survei ya koda survei lu bilang aja lu pilih yang pengen menang itu yang ngebet banget pengen menang lu pilih aja dia bilang bilang begitu sama surveornya biar dia seneng tapi nanti pas di bilik suara pas di bilik suara lu nomor tiga ya nomor tiga lu coblos bener-bener bener tapi lu diam-diam aja sekarang ya kami tidak butuh makan gratis dan nenek gratis yang kami butuhkan adalah pemimpin negara ini agar maju ke depan gandar satu putaran enggak amat-amat yang dian kilo enek enek komen kayak ini kita oke komen nih gajar Jumkel percaya Rauwi jan orang-orang percaya hahaha gajar itu yang paling orang-orang percaya Rauwi jan orang-orang percaya gajar tetepan banteng bentuk kandang ini loh banteng Mataraman ini apa boleh pola rogo Madiul Magetan maka ngawiki pacitan kena disebut banteng Mataraman hahaha balik arah Pak satu kata buat Ganjar Pranowo Togone Gibran pasti Ganjar menang Solo ini Solo ya Oke Majalengka mana nih Majalengka sini Majalengka Oke mantap ini ada nih Ketua Karang Taruna woi tiga jari Bang oke oke mantap ini tetangga ya Mas Gibrant sumber Solo Hai apa itu aku panggala panggala ganjar tenang aku digodoh karena ketarliwa panggah panggah ganjar ganjar pokoknya ganjar salawasi wistoro lupa ikut aku panggah ganjar yo tenang orabelabel asli tos toko hati ganjar Pranowo siap untuk Indonesia yang ditanya investor asing eh dijawab lokal pake disuruh buka googling lagi kepada yang bertanya kelasnya menteri yang menjawab ilmu walkot saja pake segala suruh buka googling lagi kepada menterinya aduh ya salam ya Karim berapa jam berapa hari kira-kira yang sudah belajar untuk menjawab pertanyaan yang diajukan untuk menuju Indonesia emas beli dari Bali nih satu-satunya satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah hilirisasi hilirisasi salah satunya adalah hilirisasi digital hilirisasi digital apa nggak kebalik tuh yang benar itu hilirisasi digital apa digitalisasi pengennya sih keren kacau lagi nih asem sayurnya asem sayur tetap fokus pada 03 Ganjar Mahmud sadu putaran menang selesai halo guys jadi gue baru selesai makan terus disitu gue kayak baru mikirin programnya paslah samping 400 triliun buat makan siang yang mencegah stunting terus makan pagi sama makan malemnya gimana? maksudnya dirampel gitu pagi siang malem terus distribusinya gimana? bangun tidur ngantri jam 12 siang baru dapetnya asar apa gimana sih? gue gak ngerti sih asli gak ngerti gue alurnya tuh gimana gitu terus juga emang dirumah lo gak masak? enakan masakan nyokap lo gak sih? daripada masakan keseluruhan warga gitu gue gak ngerti sih dan nih mohon maaf nih pak dari saya pribadi nih kalau bisa sih lapangan kerja ya pak karena kita tuh millennial masih butuh lapangan kerja yang layak sih apalagi yang gajinya lumayan ya pak karena kan ya bapak tau sendiri lah gimana eh beda ya kalau misalnya jalur dari ribuan komentar tidak ada satupun yang bisa menjawab atau menunjukkan prestasinya pak prabawa itu apa? paling cuma gini jawabnya apapun jangan tetep alin prabawa gibran kalau gak gitu ngomong-ngomong kasar komen-komen kasar kalau gak gitu ganti tanya gini lah prestasimu apa? lah pokok saya gak nyapres kok kamu tanya prestasiku gitu loh terus kalau gak gitu tanyalah kok ini apa? tak jawab aku wong cilih yang berharap Indonesia mempunyai pemimpin yang baik gitu jadi kalau memang gak bisa nunjukin prestasinya pak prabawa pak prabawa jangan marah-marah gitu loh seharusnya kalau anda-anda semua itu gak mendukung pak prabawa harusnya ya tahulah prestasinya pak prabawa pastinya mendukung itu kan karena beliau punya prestasi gitu loh ada yang dibanggakan gitu loh bukan hanya sentimen ya? emosional itu kan? kalau ganti ada yang tanya prestasinya pak ganjar apa? tak jawab minimal pak ganjar tidak pernah mempunyai kasus pelanggaran ham berat terus kedua pak ganjar tidak maju melalui jalur paman MK silahkan dibantah oke masa sih bos saya harus nyoblok prabawa 2014 saya nyolok pak jokowi 2019 saya nyolok pak jokowi nyolok sedangkan prabawa itu sudah bertanggung sama pak jokowi oke masa saya harus nyoblok prabawa oke enggak saya sekali dihajar sampai modar saya tetap ganjar lagian prabawa gak ada gagasan gak ada jejak rekam jangankan jadi gubernur jadi wali kota juga belum pernah prabawa itu bos hah gagasan prabawa itu cuman makan siang sama susu makan minum susu gratis enggak saya gak tergiur makan siang sama minum susu gratis saya masih kebeli kok oke hah kalau kamu mau prabawa silahkan prabawa gimana boleh boleh oke cawapresnya juga mencela mencle ha enggak sekali ganjar tetap ganjar dihajar sampai modar tetap ganjar oke nah ini saya lanjutin lagi nih ya ee saya diskusi dengan salah satu driver kokar yang ee begitu saya buka pintunya bilang saya bilang merah nih dia bilang no ganjar no banteng saya terusin ya diskusi yang terjadi seperti ini saya potong langsung ke pertanyaan beliau yang menanyakan pak katanya coba bapak kasih tau ke saya dari yang terburuk itu tiga yang terburuk mana yang terbaik katanya gitu hehehe dia tuh bilang langsung aja menilai yang terburuk tanya yang terbaik ee saya bilang gini ee begini mas saya bilang ya saya tidak membahas pak pak prabowo dengan pak anis ya itu karena ee saya menghindari ee tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena nanti mas menyangka saya menjelek-jelekkan beliau bukan ya kita khusus bahas tentang pak ganjar saja saya bilang begini mas kenal pak ganjar enggak ya kenal katanya gubernur kami nah gini gini saya bilang kalau pak ganjar usianya sudah diatas 70 atau menjelang 70 80 90 sampai 100 apakah pak ganjar secara fisik masih kuat ya belum tentu juga sih mas betulnya belum tentu tapi bisa jadi kuat juga kan tapi secara umum kalau udah tua itu akan banyak ingin istirahat liburan dan segala macam ya enggak betul gak gak mungkin kan orang sudah tua tuh pengen yang bekerja-bekerja terus gitu kan tuh yang kedua yang pertama yang kedua maswakal maswakal orang tua kita nanti juga akan jadi tua nih mas gini pak orang tua itu suka nih katanya suka marah-marah suka ingin menangnya sendiri bener ya nah itu penilaian mas ya tidak semua orang tua juga seperti itu mudah-mudahan calon presiden kita juga tidak seperti itu tapi umumnya seperti itu kan makanya kebanyakan selalu ngalah dengan orang tua dan selalu menyerahkan segalanya orang tua walaupun kadang kita tahu keputusan orang tua itu tidak sesuai dengan kita gitu kan tidak sesuai dengan kepentingan banyak orang nah pak ganjar kan masih muda jadi masih bisa mendengar masih bisa diberi masukan dan segala macam itu ya yang kedua yang ketiga nih mas pernah denger gak pak ganjar itu bicara yang flamboyan bukan kamboja bukan bu genfil ya flamboyan flamboyan itu juga bukan bunga flamboyan ya yang mengadol yang lebay segala macam yang tidak pada sasarannya enggak mas pak ganjar itu lugas tegas dan serhana menyampaikan bahasanya nah mas kan tahu tuh saya bilang pak ganjar itu tidak pernah menyampaikan hal-hal yang tidak dia ketahui ya kan nah kalau dia bilang dia tahu dia laksanakan kalau tidak bilang dia tidak tahu nanti dulu ketika saya pelajari dulu betul gak nah itu ya terus pak ganjar itu pernah gak mas dengar atau mas lihat dia lebay untuk untuk hal-hal yang berhubungan dengan orang tidak kan iya mas tidak nah itu dua itu saja ya dua hal atau berapa tadi yang saya bilang tuh mas empat katanya gitu ya yang lain mas bisa gali saya bilang tentang pak ganjar jangan coba banding-bandingkan karena kalau dibanding-bandingkan nanti mas akan kemakan hoax bener 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 nah kalau mas lihat mas jujur pada diri sendiri saya bilang pasti mas akan tahu mana yang akan mas pilih dia ngelambung sebentar ya ya juga tuh ya pak iyalah saya bilang jadi jangan saya bilang merah no banteng no ganjar tanpa alasan mas saya bilang gitu kan iya ya yaudah kalau gitu pak terima kasih pak katanya terus kemudian saya tanya udah saya bayar ya oh iya tadi lewat aplikasi katanya yaudah ya ya mas hati-hati ya semoga banyak rezeki dan bilangkin kepada kawan-kawan mas itu yang bilang no banteng no no ganjar tanpa alasan itu coba ajak diskusi serhana saja gitu kan ya dan coba buka hatinya buka matanya buka pikirannya secara lebih baik gitu kan oke pak siap ketika saya sudah mengerti apa yang harus saya laksanakan dan apa harus saya lakukan terima kasih ya pak atas eh wejangannya saya bukan wejangan sebenarnya kan kita diskusi tadi awalnya kita kan bernemat saya bilang gitu kan oh iya siap ya mas oke selamat jalan mas gitu oke gitu saya bilang gitu ya ceritanya tuh hahaha jadi kalau kita itu nggak menyukai capres tertentu itu harus ada alasan bukan karena hoak bukan karena kabar dari teman gitu ya harus ada data informasi yang jelas begitu kita juga nggak boleh menyukai calon presiden hanya karena sentimen emosional ya lihat juga rekam jejaknya tau nggak rekam jejaknya seperti apa ini alur kebelakang ini seperti apa begitu harus jadi ya teman-teman bukan karena sekedar abc sentimen emosional tapi kita nggak tahu rekam jejaknya seperti apa ikut-ikutan yang penting saya senang nih calon presiden yang uh kreket ya kembali lagi saya nggak akan membahas tentang nama biasanya orang-orang tua itu kebanyakan saya punya bapak orang tua orangnya 70 tahun lebih pemikirnya masih sekolot teman-teman bahkan susah juga di bilangin kadang ngeyel gitu kan yang namanya orang tua tidak semuanya teman tapi kebanyakan seperti itu jadi saya pikir Pak Ganjar adalah pilihan yang tepat umur masih ya bisa lah ya diajak diskusi juga bisa santai ya kan bisa tiktok tanya jawab segala macam bukan karena ini cepat marah gitu ya 2024 jangan golput coblos siapapun pilihan kalian dihargai ya siapapun presidennya harus tetap kita hormati itu yang pasti ya yang jelas hari ini Pak Ganjar peranoma rebound sudah semakin tak 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 kita lihat nanti ke depan ya jangan pernah takut survei-survei boleh lah survei-survei gak masalah tapi di lapangan kita lihat juga kan bagaimana respon masyarakat ketika Pak Ganjar Pak Mahfud hadir disitu tetap berpikir positif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh